Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pandangan umum terhadap Raperda Kabupaten Sambas tentang perubahan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2024 Jumat Siang. Pandangan umum tersebut disampaikan anggota DPRD Sambas dari fraksi PKS Walisa dalam rapat paripurna DPRD dan didengarkan langsung oleh Sekda Sambas Ferry Madagaskar, anggota DPRD, serta undangan. Inilah tanggapan dari fraksi PKS terhadap Raperda yang dibahas. Oleh karenanya, dalam perangkat daerah dikait harus diperjelas posisi satuan kerja. Berangkat daerah yang juga mempunyai pendudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksanaan program. Selanjutnya, terhadap Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini, Praksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, mohon penjelasan terkait strategi proaktif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan upaya apa yang dilakukan dalam hal pelayanan tersebut. Kedua, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2,15 triliun, naik 0,31 persen. Maka, kami berpendapat agar kebutuhan dasar masyarakat terkait peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas kehidupan yang akan damai, sumber daya manusia yang berkualitas menciptakan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perlu disprioritaskan. Yang ketiga, kami mengharap dari APBD yang telah direncak agar dapat menjadi jalan bagi tercapainya cita-cita masyarakat yang mengharapkan kabupaten sambas berkemajuan sesuai sasaran dan program yang direncanakan. CSM TV madahkannya